Jelang Operasi Patuh Lodaya 2020, Jajan Poresci Anjur gelah latihan praoperasi di Aula Wira Pratama, Poresci Anjur. Hal tersebut sebagai kesiapan akhir, jelang dimulainya operasi sekaligus untuk menyemakan persepsi personil yang terlibat. Kabang Ops, Kompol Walisito didampingi Kasat Lantas AKP Riki Adi Pratama saat memimpin kegiatan menyampaikan, Operasi Patuh Lodaya 2020 mengedepankan fungsi lalu lintas dengan pendekanan peran aktif masing-masing personil satuan tugas untuk menindak pelanggaran khususnya yang berpotensi memicu terjadinya laka lantas seperti mulan arus, tidak menggunakan helm, pemboncingan sepeda motor lebih dari dua orang, menggunakan HP saat mengemudi. Sementara dalam pengarahannya, mantan Kasat Lantas Purwakarta itu menjelaskan, kegiatan operasi Patuh Lodaya akan dilaksanakan selama 14 hari, mulai dari tanggal 23 Juli sampai dengan 5 Agustus 2020. Sesuai arahan pimpinan, tidak ada target pencapaian tilang. Semua dilaksanakan bersifat simpatik bertujuan mendisiplinkan protokol kesehatan seperti memakai masker, physical distancing demi mencegah penyebaran COVID-19. Dalam waktu bersamaan di tempat terpisah, tim unit diaksa saat lantas Proyek Cianjur mengunjungi SMK Nurul Islam dan Raya Bandung, km 9, Sukaluyu. Panit dikiaqsa, Ibda Budi Sityayuda bersama anggota Aibtu Waluyo dan Aibtu DDAS mensosialisasikan kegiatan operasi Patuh Lodaya 2020. Dalam sesi tanya-jawab, Aibtu Waluyo dan Aibtu DDAS menjelaskan 11 prioritas yang sering dilanggar oleh para pengendara, baik sepeda motor maupun kendaraan roda 4, sehingga mewicu terjadinya laka lantas, seperti menggunakan HP, tidak menggunakan helm, mengendari kendaraan di atas trotoar, melawan arus, melintasi bahu jalan, sepeda motor masuk jalan tol, mengembudikan kendaraan berbalapan, mengembudikan kendaraan di perintasan kereta api ketika sinyal sudah berbunyi, palang itu sudah ditutup, melanggar perintah atau larangan pemberi syarat, tidak menggunakan helm SNI, pengembudi tidak memberikan prioritas kepada pengguna jalan yang memperoleh hak utama, mengembudikan kendaraan melibatasi batas kecepatan, dan mengembudikan kendaraan tanpa menyalakan lampu utama. Dari Cianjur, Patu Roni Alpian, Berita 5 mengabarkan.